Oke Bro, balik lagi di channel Bang Kipli Oke, di video kali ini Bang Kipli mau mereview game Facebook Legend selain game Dragon City Nah, game apa itu? Oke, game ini adalah game Ninja Heroes Reborn Sebagian besar dari kalian yang bermain game Dragon City pasti pernah bermain game ini juga ya guys Oke, game ini sekarang mungkin udah nggak ada ya di Facebook ya Tetapi game ini sekarang udah tersedia aplikasi mobilenya Tetapi di Play Store itu aplikasinya tidak tersedia Aplikasi ini hanya bisa didapatkan di website-nya Nah, oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke cara downloadnya dulu ya Oke, di sini kalian bisa menggunakan browser apa saja Mau si browser, mau Google Chrome Pokoknya yang penting, browser-nya itu bisa digunakan untuk mendownload aplikasi ya Oke, di sini kita langsung ketikkan saja webnya itu NinjaHeroesMobile.com Nah, seperti ini Kemudian kalian klik buka saja Kemudian ini tampilannya seperti ini webnya Ini kalian untuk mendownload tinggal kalian klik download now saja Kalian klik dan ini otomatis langsung mengunduh sendiri ya guys ya Dan di sini karena Bang Kipri sudah mendownload aplikasinya Jadi, langsung kita buka saja aplikasinya ya, bro Oke, di sini kita sudah masuk ke in-game-nya Ini langsung kita Pertama kita pilih Choose server-nya Di sini kalian mau pilih server apa saja bebas ya Oke, untuk mereview-nya dulu kita gunakan Server 33 ya Karena akun Bang Kipri ada di server 32 Oke, kita gunakan server 33 Terus kita play Dan ini kita lihat dulu ceritanya ya Terus kita lihat Oh, si itunya ngamuk Siapa namanya Siapa sih tenaminnya lupa lagi Sudah lama gak nonton Naruto nih Sudah lama Sudah yang ketahuan Oke, ini guru jiranya melayani Tobi Kalah Kemudian ini OKG ketiga Ngelawan juga Masih kalah Ini Minato Ayahnya Naruto Ngelawan ini Kalah gak ya Oh Itu tadi yang ngamuk Digitin Obito ya Tobi Tobi maksudnya Nine tiles Nice Si Tobi-nya kalah bro Setelah 12 tahun Kota ninja Sudah terbentuk Orang-orang Menyebut tempatnya Adalah Kita kasih nama bro Home 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 Re Re Corn Kita Ini ada Oke oke ini ada namanya mantap pujiwa oke disini kita ikutin tutorial dulu kita ke konoha kampung konoha ya disini itu kita bertarung ya kayak adventure gitu ya ini otomatis ya skill skillnya ya dan disini speed itu maksudnya biar dipercepat tuh biar gak lama jadi kalau di cancelnya lagi oke menang bro oke kita silang ikutin tutorial lagi oke kita ke warehouse ke sini yes oh dapet rasa inggan kita buka sini kita masuk freebasic kita bakal dapet uh karibun shin nice oke this raseng kan nice oh disini ninjutsu school nah jadi untuk tempat aktifin skillnya disitu ya ninjutsu school oke ini kita ikutin disini fast enter oh ini kita ke adventure oh ini kita ke adventure lagi kita sekarang melawan kayak ketiga dong walat emang oke dan ini kita lanjutkan nih kalau di cancel dia speednya balik normal begitu dan tadi di adventure seperti ini di bagian kanan sini kan dia itu ada skip nah skip ini gak bisa digunakan kecuali akun kalian itu VIP level 3 tuh jadi begitu kalau mau kalian kalau mau akun kalian itu VIP itu kalian harus top up dulu guys harus ngumpulin poin baru bisa VIP oke ini menang return to fillet oke ini kedua kita dapat ninja hat oh ini tempat untuk mengambil atau mengumpulkan ninjanya ya oke yang disebelah kiri itu klasik semua yang kanan itu yang kiri maksudnya yang kiri ini dari D sampai C itu ininya level ninjanya kalau yang tengah ini dari C ke S dari yang special capture ini yang keling kanan itu dapat 10 C sama 1 SS atau S begitu oke ini kita plus no team ada team pilih oke nice ditambah pas enter kita perang lagi bro oke oke kita lanjutkan lagi bro kita lanjutkan lagi bro oke kita lanjutkan sampai event terus satu skip ini ya oke kita lanjutkan lagi karena tadi ada sedikit masalah oke kita play ini kita selesaiin dulu lawan Kakashi oke Naruto ini kita speed aja ya biar gak kelamaan ini kalau tiga lawan setia menang kita dong hmm corok kali emang hmm bawa ewan diaraan nanti kita juga punya bro santui oke disini kita akhirnya menang kita klik oke oh disini ada daily event nah disini ada event-event ya daily reward nah hari pertama kalian dapet ini hari kedua ini hari ketiga ini ya pokoknya kalian sering-sering login aja ya bagus disini itu untuk mendapetin item-item ya itu nanti aja oke yang pertama bangga aplikasi tips untuk membeli hero seperti ini ya kita enter nih untuk dapet hero seperti ini ini kan kita butuh kalau mau yang dapet yang bagus kita butuhin nih gold dapet gold itu kan gak bisa didapatkan kalau gak ini ya bukan yang gak bisa didapatkan tapi ini susah susah dapetin ya oke disini bangga aplikasi tips saja untuk mendapatkan goldnya itu kita dari mana kita ke quest nah disini itu bisa kita dapatkan dari sini ya misalnya kita menyelesaikan oh ini yang tadi udah nah terus kita enchant nah ini kita ikutin aja langkah-langkahnya eh sebelum itu kita ke warehouse dulu udah ada bro kita langsung aja ini enchant sampai 10 kali si bambang enggak ini dia pokoknya ini kalian quest ini harus kalian selesaikan nanti kalian dapet 20 gold kan lumayan ya oke kemudian kita kemana lagi nih ini daily reward udah disini kita dapet belum ada belum belum ada kemudian disini kita ambilin jangan lupa ya oke kita mulai saja oke kita lanjutin lagi aja masalahnya terus berulang ulang ulang memang ngeselin ya kalau hp kentang ini ya bro oke kita langsung speed aja dikurung dong nice oke rental to village nah disini juga kalian harus nontuin ini ya tempat-tempatnya sudah habis nah disini kan ada bangunan-bangunan di level 7 level 10 level 13 level 16 seperti itu bro sampai paling tinggi level 24 ya ini udah selesai kemudian ini daily login reward kita dapat oke semuanya selamat menikmati selamat menikmati oke oke mungkin itu aja ya perkenalannya dan jangan lupa oh untuk menaikkan level ya oke sebelum lanjut kita untuk menaikkan levelnya itu level ini ya level ninja kita ini kan level 5 level 5 level 5 itu untuk menaikkan level agar lebih cepat ini kita fast enter kita ke mode hard nah disini ini sekali dapat apa namanya XP nya lumayan banyak guys jadi seperti itu jadi kalian main mode hard aja tapi ya lumayan menghabisin stamina nya lumayan banyak sih oke dan ini nanti kalian ikutin saja ya ini untuk tempat naikin level senjata ini untuk laboratorium misalnya kita pilih nanti kita ini nanti dia kalau emang sesama Naruto nanti kita ke soul fusion nanti dia nambah bintangnya bro seperti itu kalau di kombin ini ini cuman nambah XP nya doang kalau skill nanti ada disini bisa dipilih apa tuh ninja nih misalnya ninja seperti ini terus sama ini nah skill transfer nanti misalnya skill ini bisa ditransfer kesini ini bisa ditransfer kesini seperti itu bro oke itu di laboratory oke dan oh iya ini sekalian bagi pertunjukan aja kita ke akun yang gede bang kipri baru kemarin bermain kemarin lusak udah 2 hari sih bermain oke disini kita udah di akun gede yang bagi ini heronya yang masih kecil masih dikit hello heronya tuh heronya dikit ya gak terlalu banyak nih bang kipri udah dapet gara sabuza itu yang rank b nya ya tuh jadi untuk melihat rank nya itu ada di buku sini nih di buku pink tuh ada ss ada a ada b ada c ada d d yang paling bawah ya oke oke kemudian disini bang kipri udah ada ini udah kebuka mana sih oh ini ini adalah tempat untuk kita ini dapetin skill ini skill apa sih namanya monster sat buntut satu apa ini namanya bang kipri lupa bro oh ini kurama namanya bang kipri baru ingat ini saya apa gak tau nah pokoknya nanti disini kalian harus ngumpulin yang merah-merah ini biar di apa infus ke skill nanti skill ini bisa kalian pakai begitu oke ya nanti kalian main aja ya karena udah bang kipri tunjukkan tutorial untuk download oke jadi sesekian dulu video dari bang kipri dan sampai jumpa di video selanjutnya guys bye bye bye